Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun dari kami Alilah Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Lusina Batam Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Lusina merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Perguruan tinggi ini memiliki tiga program studi berbasis pendidikan keislaman Yakni, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sejarah berdirinya STI Ibn Lusina Batam Melansir situs resmi STI Ibn Lusina Yayasan Pendidikan Ibn Lusina Batam atau Yapista ini didirikan pada tanggal 27 Rayap 1397 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 14 Juli tahun 1977 Yayasan ini dibangun sebagai bagian dari simpatisan umat Islam Setempat terhadap rencana pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Pulau Batam Sebagai pusat pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata Semenjak itu, Yapista telah menyusun langkah demi langkah Sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan masyarakat yang diamanahkan kepadanya Untuk mendirikan dan membina dari sekolah-sekolah dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat tertinggi Dalam segala bentuk dan jurusan atau prodi bertahap Sampai pada tahun 1992, Yapista telah memiliki dan mengasuh TK, SD, SMP, SMK dan STI Ibn Lusina Atas dasar itu, mulailah dipikirkan pendidikan sekolah tinggi agama Islam atau STI Yang dipandang sangat relevan dengan kondisi Batam sebagai daerah industri Peran pendidikan agama Islam dan Mubaliah dirasa sangat diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia Bagi pembangunan bidang keagamaan di Pulau Batam dan sekitarnya Sekolah Tinggi Agama Islam atau STI membuka jurusan PAI yang didirikan berdasarkan SK nomor 83 KPTS Yapista 7 1998 Tentang pengangkatan unsur-unsur pimpinan pertama STI tanggal 31 Juli tahun 1998 Izin operasional diperoleh berdasarkan SK Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri nomor 03 XIK 1998 dan tahun 2001 Dengan keputusan Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri atas nama Menteri Agama Eri nomor 6 K. 2001 Tanggal 16 Mei tahun 2001 STI Ibnusina ditingkatkan statusnya menjadi terdaftar Selanjutnya izin perpanjangan penyelenggaraan PAI STI Ibnusina SK Dirjen nomor DG 72 per 2007 Kemudian perpanjangan izin berikutnya berdasarkan SK nomor 593 tahun 2012 Izin penyelenggaraan prodimuamalah yaitu Hesi atau Hukum Ekonomi Syariah SK Dirjen nomor DG 614 per 2009 Dan berdasarkan SK nomor SK 264 KPTS Yapista 7 2014 Yayasan pendidikan Ibnusina telah mengangkat unsur pimpinan STI Ibnusina yang baru STI Ibnusina dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan didirikan atas dasar ikut partisipasi dalam pembangunan nasional Khususnya dalam pembangunan dunia pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita UUD 1945 Dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Maka STI Ibnusina sebagai subsistem dalam pendidikan nasional secara formal dituntut untuk dapat menjabarkan secara operasional kegiatan belajar mengajar Diharapkan STI Ibnusina dapat menghasilkan alumni yang senantiasa berkembang dan dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat Atas dasar itulah, maka pada tanggal 2 Mei tahun 2016 melalui rapat Senat STI Ibnusina dan berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 Tahun 2001 Tentang Pendoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama Statuta STI Ibnusina ini disempurnakan Status ini lebih berfungsi sebagai pendoman dasar dalam merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan perundang-undangan dan perarutan yang berlaku Lokasi STI Ibnusina Batam terletak di Jalan Taukau Umar, Lubuk Baja Kota Batam demikian ulasan kami tentang sejarah berdirinya STI Ibnusina Batam Mohon maaf atas segala kekurangan kami Salam hormat kami, Alilah Channel, Jejak Sang Pencerah Terima kasih, wassalam